Pernahkan kamu pernah merasakan getaran yang berbeda saat berada di dekat seseorang? Seolah ada magnet tak terlihat yang menarik kalian berdua. Jika ya, hal itu berarti Anda mulai tertarik dan memiliki rasa suka dengan orang tersebut. Memiliki perasaan yang lebih mendalam kepada seseorang adalah fenomena kompleks yang seringkali sulit diungkapkan dengan kata-kata. Merasakan getaran cinta tentu tak selalu mudah diungkapkan, terutama ketika perasaan itu baru mulai tumbuh dari bibit rasa suka karena tertarik oleh seseorang. Selain takut akan rasa yang tak terbalas, mengungkapkan perasaan juga memiliki resiko dapat merusak dinamika hubungan yang baik. Namun, menurut psikologi, ada beberapa tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa kamu dan dia saling suka dan kalian tertarik satu sama lain. Ketika dua orang mulai merasakan ketertarikan satu sama lain, dunia seakan menjadi lebih berwarna dan setiap interaksi terasa istimewa. Dari tatapan mata yang lebih lama dari biasanya hingga senyum yang tak bisa disembunyikan, tanda-tanda ini mungkin tampak sederhana namun memiliki makna mendalam. Kemudian melalui bahasa tubuh, kata-kata, dan perilaku dari orang yang saling suka seringkali memberikan sinyal-sinyal yang jelas. Untuk itu berikut tanda psikologi yang menunjukkan bahwa ada benih-benih cinta yang sedang berkembang antara kamu dan dia. 1. Terdapat interaksi timbal balik Menurut psikologi perilaku timbal balik dalam sebuah interaksi adalah salah satu tanda terbesar bahwa kalian saling tertarik. Contohnya, ini bisa berarti kalian berdua sama-sama aktif dalam suatu percakapan, jadi kamu tidak merasa seperti satu-satunya yang terus bertanya seperti dalam wawancara. Jika kamu merasa menerima sebanyak yang kamu berikan saat menggoda atau merencanakan kencan dengan seseorang, kemungkinan besar mereka juga tertarik padamu. 2. Ada tatapan spesial di mata saat kalian melakukan kontak mata Anda bisa tahu ada ketertarikan ketika dua orang memiliki tatapan di mata saat mereka berbicara satu sama lain. Tatapan yang menunjukkan bahwa mereka hanya tertarik pada apa yang ada di depan mereka saat itu. Jika seseorang tertarik padamu, mereka akan tidak bosan untuk terus menatapmu, baik mereka melakukannya secara sadar atau tidak. Jika mereka bisa melakukan kontak mata dengan Anda, itu bahkan lebih baik. Orang saling tertarik satu sama lain cenderung saling menatap, melihat ke arah lain, lalu kembali menatap mata satu sama lain. 3. Posisi pinggul menghadap satu sama lain saat kalian berbicara Untuk mengetahui apakah ada rasa ketertarikan yang tak terucap, perhatikan arah posisi pinggul dia ketika sedang mengobrol dengan Anda. Jika kalian berdua berdiri dengan pinggul saling menghadap, ini adalah tanda kuat bahwa kalian memberikan perhatian penuh satu sama lain. 4. Mereka penasaran tentang Anda dan mengingat hal-hal kecil dalam hidupmu Jika seseorang menyukaimu, mereka akan penasaran tentang dirimu. 5. Mereka akan ingin berbicara denganmu dan mengajukan pertanyaan untuk mengenalmu lebih baik. 6. Jika mereka berusaha menyebutkan detail kecil dalam interaksi yang telah Anda sebutkan sebelumnya, itu berarti mereka memperhatikan dan secara tidak sadar melakukan investasi dalam masa depan bersama Anda. Mereka penasaran tentang Anda dan mengingat hal-hal kecil dalam hidupmu. Jika seseorang menyukaimu, mereka akan penasaran tentang dirimu. Mereka akan ingin berbicara denganmu dan mengajukan pertanyaan untuk mengenalmu lebih baik. Jika mereka berusaha menyebutkan detail kecil dalam interaksi yang telah Anda sebutkan sebelumnya, itu berarti mereka memperhatikan dan secara tidak sadar melakukan investasi dalam masa depan bersama Anda. 5. Pipi mereka merona saat Anda berada di dekatnya Saat mencari tanda-tanda bahwa seseorang tertarik padamu, perhatikan perubahan kecil dalam gerakan atau perilaku mereka, seperti jika mereka memperbaiki postur tubuh ketika Anda datang. Tanda lain dari ketertarikan yang tak terucapkan adalah petunjuk fisik yang tidak bisa mereka kendalikan, seperti wajah yang merona. Jika orang yang Anda sukai memiliki warna merah merona di pipi mereka saat berada di sekitar Anda, itu adalah indikator bagus bahwa mereka merasakan sesuatu saat dekat denganmu. 6. Mereka berusaha melakukan sesuatu untukmu Tanda lain yang menunjukkan ketertarikan yang tak terucapkan adalah ketika seseorang berusaha melakukan hal-hal baik untuk Anda. Jika Anda melihat mereka tidak benar-benar berusaha untuk orang lain sebagaimana mereka dengan Anda, ada kemungkinan besar bahwa mereka tertarik pada Anda. 7. Mereka terlihat gelisah di sekitarmu Bagi beberapa orang, mereka justru malah akan kesulitan untuk tetap tenang saat berada di dekat orang yang mereka sukai. Kesadaran yang meningkat akan kehadiran orang lain, ditambah dengan keinginan untuk membuat kesan yang baik, bisa membuat seseorang merasa gugup. Jika orang yang kamu sukai bertingkah aneh, seperti gelisah atau tertawa dengan gugup, kemungkinan besar mereka juga menyukaimu. 8. Langsung bersemangat ketika Anda hadir. Beberapa orang lebih transparan dalam menunjukkan ketertarikan mereka. Beberapa orang tidak bisa menahan reaksi mereka ketika melihat seseorang yang mereka sukai. Misalnya tersenyum sebab tersenyum salah satu indikator terbaik dari rasa ketertarikan. Secara tidak sadar, kita tidak bisa menahan senyum saat berada di dekat seseorang yang kita sukai. Itulah tanda kamu dan dia saling suka menurut psikologi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.